Intro Halo teman-teman, berjumpa lagi dalam pendampingan saya kami di hari Minggu Akses dan Keempat Wah tidak terasa ya, seminggu lagi kita merawatkan dua hari Nah teman-teman, mari kita mempersiapkan diri untuk mengejutkan pendampingan hari ini Kita bangkit berdiri dan berjumpa lagi Intro S-U-S namanya Yesus Ada satu sobatku yang sekian Tak pernah dia di jalan diriku Di waktu aku susah Waktuku sendirian Biasa lu Berhubungi diriku Namanya Yesus Namanya Yesus Namanya Yesus Namanya Yesus Namanya Yesus Namanya Yesus Selamat menikmati 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 Pemberitahuan Selamat menikmati 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 Mereka mempersiapkan nama yang terbaik. Mereka mencari di buku, di internet, dan melihat arti dari nama-nama itu. Nama yang diberikan oleh kedua orang tua kita mengandung harapan. Harapan yang mereka berikan kepada kita ketika kita bertumbuh menjadi anak-anak yang debasah. Nah, Maria dan Yusuf pun demikian. Mereka mengetahui bahwa sebentar lagi Bunda Maria akan melahirkan seorang bayi. Tetapi mereka tidak pergi mencari nama seperti papa dan mama kita lakukan. Mengapa mereka tidak sibuk mencari nama? Karena Tuhan sendiri telah memilihkan nama yang terbaik untuk anak dari Maria dan Yusuf. Nah, nama itu disampaikan oleh Malaikat Gabriel kepada Bunda Maria dan Santo Yusuf ketika Malaikat Gabriel menyampaikan kabar gembira tentang kelahiran Yusuf. Malaikat itu menyampaikan kepada Maria bahwa anak yang dikandung oleh Maria hendaklah diberi nama Yusuf. Nah, apa arti nama Yusuf? Yusuf berarti yang menyelamatkan. Yesus diutus ke dunia ini untuk menyelamatkan kita manusia yang berdosa. Nah, anak-anakku sekalian pesan kakak hari ini kita tidak boleh menertawakan nama teman-teman kita. Seringkali secara sadar atau tidak kita mengejek teman-teman kita. Kita membuat candaan dari nama-nama mereka. Nama yang mereka punya itu mengandung makna dan harapan yang diberikan oleh papa dan mama mereka. Sama seperti bayi yang dikandung oleh Bunda Maria diberi nama Yesus. Karena ia diutus ke dunia ini untuk menyelamatkan umat manusia yang berdosa. Salam misioner, salam kreativitas. Halo adik-adik, jumpa lagi dalam kreativitas kita minggu ini. Nah, minggu ini kita akan membuat kreativitas yang sangat indah. Mau tahu apa? Kita akan membuat sebuah hiasan natal seperti ini. Sebelum kita membuat kreativitas ini, terlebih dahulu kita akan siapkan alat dan bahannya. Oke, semua alat dan bahan sudah siap ya. Sekarang kita akan membuat kreativitasnya. Nah, setelah adik-adik gambar seperti ini menggunakan pensil dan menulis kataan pen keempat, kita akan menebalkan gambar ini dengan spidol ataupun pensil sesuai kreativitas adik-adik. Lalu kita gunting ya adik-adik. Kita gunting mengikuti polanya ya. Nah, setelah seperti ini adik-adik, sekarang kita akan melulis di bagian bawahnya dengan kata seperti ini. Yaitu yang artinya alat menyelamatkan. Setelah itu nanti adik-adik kreativitaskan atau warnain sesuai kreativitas adik-adik seperti ini. Lalu kita rekatkan menggunakan double tip ya adik-adik. Nah, setelah kalian rekatkan akan jadi seperti ini hiasan Natalnya. Bagaimana? Cantik kan? Nah, hiasan Natal ini bisa kalian taruh di pohon Natal kalian atau di depan pintu ataupun di salib kalian. Oke adik-adik? Sampai jumpa minggu depan untuk kreativitas kita. Salam misioner, salam kreativitas. Tuhan Yesus memberkati. Bye! Saya ingin mengajak teman-teman untuk melakukan satu tindakan nyata dalam sepanjang minggu ini. Salam misioner, sampai jumpa! Salam misioner, salam misioner, salam misioner. Salam misioner, salam misioner, salam misioner. Teman-teman tidak terasa ya, waktu penampilan kita pada hari ini sudah hampir selesai. Terima kasih untuk teman-teman yang sedang mengikuti kegiatan pendampingan pada hari ini Terima kasih 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 Terima kasih